Dua pendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres ditangkap polisi karena diduga menganiaya seorang warga hingga tewas. Kedua tersangka dan kelompoknya bentrok dengan warga di Simpang Maguoharjo, Sleman, Yogyakarta, usai menghadiri deklarasi dukungan. Inilah video bentrok antara masa pendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres dengan warga yang terjadi di Simpang 3 Maguoharjo, Sleman, Yogyakarta, 24 Desember lalu. Akibatnya dua warga dilahirkan ke rumah sakit karena luka-luka. Setelah beberapa hari kemudian, salah satu korban luka akhirnya meninggal dunia. Polisi pun menangkap dua terduga pelaku pengeroyokan yang diketahui merupakan pendukung pasangan Prabowo Gibran. Salah satunya bahkan masih dibawa ubur, sehingga tidak dihadirkan dalam gelar kasus. Polisi menyebut bentrokan diduga di picu saat iring-iringan sepeda motor masa pendukung tersebut dilempari batu oleh warga. Sampainya di Pertiga Maguoharjo, para pendukung tersebut terprovokasi oleh beberapa orang pemuda yang diduga melempai mereka dengan menggunakan beberapa, ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan berbagai macam lah yang ditemukan di TKP. Selain menangkap dua tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti batu, kayu, dan pakaian korban. Polisi kini masih mencari dua tersangka lainnya. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunato Farhan, AY News melaporkan.